Baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Selamat siang untuk rekan-rekan guru sekalian Jadi pada video kali ini ada video terbaru lagi ya dari kami Terkait dua kabar baik dari Dirjen GTK Khususnya untuk pelamar priotus TP Atau tidak mendapatkan penempatan di seleksi P3K Guru 2023 2022 sorry ya Nah disini ada dua pernyataan dari Dirjen GTK untuk P1, P2, P3 tanpa penempatan Untuk status prioritas khususnya P1 itu 100% aman Bapak Ibu ya Nah tapi sebelum kita lanjut bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru Nah disini ada dua pernyataan dari Dirjen GTK untuk P1, P2, P3 tanpa penempatan Yang mana itu terkait dengan status prioritas di P3K tahun 2023 Kita langsung saja tutup poin ke informasinya Jadi ketika kita melihat pengumuman ini Bapak Ibu ya yang ada di layar monitor Kita bisa memperhatikan bahwa semua pelamar prioritas banyak yang mendapatkan keterangan TP ya Baik itu P1 kemudian P2 ataupun P3 itu ada yang mendapatkan keterangan TP pada saat keluar pengumuman P3K Guru tahun 2023 tiga hari yang lalu Nah statusnya itu adalah TP Apa itu artinya TP? TP itu artinya adalah tidak mendapatkan penempatan Nah kalau tidak mendapatkan penempatan berarti masih ada kesempatan ya Untuk melakukan sangga apabila Bapak Ibu itu merasa dirugikan Sehingga menyebabkan muncul keterangan tidak mendapatkan penempatan Tapi kalau misalkan tidak ada hal yang merugikan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mendapatkan notifikasi tanpa penempatan Maka Bapak Ibu tidak perlu melakukan sangga ya Nah apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah perbaiki data Dapodik Untuk persiapan mengikuti P3K Guru di tahun 2023 Atau untuk P3K Guru 2023 Bapak Ibu ya Karena untuk status prioritas itu datanya itu sudah terkunci di database Bapak Ibu ya Sudah terkunci di database Kemendik Butristek Dan mudah-mudahan saja nantinya ketika rilis Juknis atau regulasi baru Itu bisa meng-cover pelamar prioritas P1, P2, P3 Yang belum mendapatkan kesempatan lulus di P3K 2022 Seperti itu ya Jadi itu yang bisa Bapak Ibu lakukan ya Kemudian disini ada informasi baru juga Bapak Ibu ya Bahwasannya setelah hampir 127 ribu lebih ya P1 yang berhasil diangkat menjadi ASN Tentunya kita ketahui bersama bahwa masih ada sisa P1 yang belum diangkat Bapak Ibu ya Itu ada sekitar 65 ribuan atau kita katakan saja sekitar 62 ribuan ya Nah kalau menurut tabel yang ada disini Guru ya guru honorer yang masuk dalam pelamar P1 tapi tidak mendapatkan penempatan di tahun 2022 Itu akan masuk dalam skala prioritas penuntasan di tahun 2023 Bapak Ibu ya Nah itu yang menjadi salah satu kabar baik ya Dari Dirjen GTK untuk guru-guru yang belum mendapatkan penempatan Nah sejalan dengan hal tersebut Bapak Ibu tentunya masih ingat dengan postingan di Instagram Yang di utara yang diposting langsung oleh Dirjen GTK Ibu Nunuk Suryani Itu tertanggal 26 Januari 2023 Sudah mengikuti rapat panselnas di kantor Kemempan RB Untuk membahas seleksi ASN P3K Nah disini dari postingan beliau Beliau mengatakan bahwa guru dan tenaga kesehatan Itu masih menjadi prioritas Bapak Ibu ya Dan bahkan disini Ibu Nunuk mengatakan bahwasannya tahun 2023 Adalah batas akhir penempatan melalui seleksi P3K Jadi untuk tahun 2023 sepertinya kembali akan memprioritaskan ya Guru-guru honorer yang sudah terdata di Dapodik Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dari pernyataan Ibu Nunuk di Instagram mengatakan bahwa tahun 2023 adalah batas akhir penempatan melalui seleksi P3K Jadi semoga semua lancar dan para guru honorer bisa mendapatkan penempatan Ini yang pertama Jadi kenapa bisa dikatakan tahun 2023 adalah batas akhir penempatan melalui seleksi P3K Karena untuk tahun 2024 Itu akan ada regulasi perekrutan yang sangat jauh berbeda dengan perekrutan P3K di tahun 2022-2023 Yang mana untuk tahun 2024 nantinya Itu cenderung akan memprioritaskan guru-guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik Untuk direkrut menjadi guru ASN P3K Sehingga sisa guru honorer P1, P2, P3 yang belum tercover di tahun 2022 Akan diupayakan untuk dituntaskan di tahun 2023 Sehingga dikatakan tahun 2023 adalah batas akhir penempatan melalui seleksi P3K Seperti itu Bapak Ibu ya Nah ini pernyataan yang pertama yang memberikan kabar gembira ya Untuk guru-guru honorer yang belum diangkat menjadi ASN Kemudian disini dari pemaparan beliau mengatakan bahwa masih punya peluang jadi guru P3K Disini katakan Ibu Nunuk ya mengatakan Bapak Ibu bahwasannya P1 yang gagal diangkat tahun ini itu masih punya peluang besar untuk ikut seleksi P3K 2023 Jadi nantinya Ibu Nunuk mengatakan bahwa pelaksanaan tes dan jadwalnya Untuk P3K 2023 itu sudah ada di pansel nas Bapak Ibu ya Nah seperti itu Kemudian sebanyak 3043 yang dibatalkan penempatannya Itu bisa ikut seleksi P3K 2023 yang sebentar lagi digelar Jadi ini tentu menjadi kabar gembira Bagi P1 yang berjumlah 3043 yang dibatalkan penempatannya Itu nantinya berpotensi lulus ya di P3K 2023 Karena sudah dikatakan oleh Ibu Prop Nunuk bahwa 3043 yang dibatalkan penempatannya Itu bisa ikut seleksi P3K 2023 yang sebentar lagi digelar Seperti itu Bapak Ibu ya Nah ini pemaparan kedua sebenarnya dari Ibu Prop ya Kemudian disini tambahan dari Ibu Nunuk bahwasannya Ada yang bertanya apakah P1 yang tidak mendapatkan formasi P3K 2022 Akan tetap mendapatkan prioritas Nah disini dijawab oleh Prof Nunuk Prof Nunuk mengatakan bahwasannya akan diperjuangkan ke Mendik Butristek Jadi untuk P1 akan diperjuangkan oleh Kemendik Butristek Mudah-mudahan juga P2 dan P3 Bapak Ibu Bahkan disini dikatakan oleh Ibu Prop bahwa data P1 akan dikunci di database Kemendik Butristek Nah jadi kalau sudah dikunci maka nantinya P1 itu akan mendapatkan keistimewaan ya Atau skala prioritas yang lebih untuk diluluskan menjadi ISN P3K Nah disini bertanya namun bagaimana kebijakan khusus untuk sisa P1 ini Dirjen Nunuk mengatakan akan ada regulasi terbaru lagi Nah kalau terkait dengan nasib P1 yang akan mengikuti P3K 2023 Kita tunggu saja Bapak Ibu akan ada regulasi terbaru Nanti ada permempanan RBM baru lagi soal seleksi P3K 2023 Yang pasti Kemendik Butristek selalu berada di belakang guru honorer Nah ini pernyataan dari Ibu Nunuk yang sangat luar biasa Yang tentunya memberikan semangat ya kepada guru-guru yang belum mendapatkan penempatan Seperti itu Kemudian disini kita lanjutkan lagi Bapak Ibu Bahwasannya menyongsong P3K di tahun 2023 Alangkah baiknya Bapak Ibu mempersiapkan diri mulai dari sekarang Terutama data-data penting yang harus divalitkan segera Yang pertama itu perbaiki dapodik Bapak Ibu Berarti jenis PTK Bapak Ibu itu harus sesuai dengan ijasa yang terdata di dapodik Nah disini katakan perbaiki dapodik jika guru SD harus jadi wali kelas sesuai dengan ijasa Jangan karena gak ada jam jadi wali kelas yang lulusan PGSD ngajar PJOK atau PAI Itu tidak bisa lanjut resume nantinya Gunakan kesempatan ini Dengan sebaik mungkin Insya Allah Februari mulai perkurutan ya Semoga semuanya diangkat menjadi ASN Amin ya Bukan Februari ya Tapi kalau saya prediksi di bulan-bulan April, Mei Bapak Ibu ya Seperti itu Nah kemudian kita lanjutkan lagi rekan-rekan sekalian Disini Bapak Ibu bisa memperhatikan beberapa data yang sebaiknya divalitkan segera oleh guru-guru honorer Yang belum lulus P3K Itu yang pertama adalah ijasa terakhir Bapak Ibu itu harus relevan Atau sesuai dengan jenis PTK disini Bapak Ibu ya Di poin 8 dengan poin 10 itu harus selalu Sinkron ya Seperti itu Kalau ijasa nya adalah PGSD guru kelas Maka jenis PTK nya adalah guru kelas Kalau ijasa nya PAI maka status jenis PTK nya adalah guru mapel Seperti itu Kemudian untuk verbal ijasa Yang perlu Bapak Ibu benahi Usahakan untuk status verbal Bapak Ibu Itu keterangannya verbal selesai Kalau verbal sudah selesai berarti kita sudah aman nantinya untuk teknis pendaftaran P3K 2023 Semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh